Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fi Al-Jabbar wa'al-Muqabala. Ini kitabnya yang sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Ibn Musa Al-Huwa Rizmi, yaitu Kitab Al-Jabbar. Muhammad Ibn Musa hidup tahun 780, meninggal tahun 850 Masehi, pada masa dinasti Abasyah. Nah, untuk video sebelumnya, kita sudah membahas tentang 6 persamaan kanonik dari Al-Jabbar al-Huwa Rizmi. Kita juga sudah membuktikan pembuktian secara geometri dari 6 persamaan kanonik dari al-Huwa Rizmi tersebut untuk yang studi kasus Orde 2-nya. Kemudian, di video kedua, kita juga sudah mengkaji 2 studi kasus istimewa terkait dengan geometri yang disampaikan dalam Bab Al-Misaha Kitab Fi Al-Jabbar wa'al-Muqabala. Maka hari ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan al-Jabarnya. Bila sebelumnya, Al-Huwa Rizmi membuat metode dari Al-Jabbar, yaitu dalam 6 persamaan kanoniknya, kemudian pembuktiannya secara geometri, maka dalam Bab khusus ini, Al-Huwa Rizmi menyampaikan studi kasus atau contoh soal beserta dengan penyelesaiannya yang disampaikan dalam Kitab Fi Al-Jabbar wa'al-Muqabala. Kita langsung melihat saja, ini dalam bab 6 studi kasus atau 6 permasalahan. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu untuk tipe persamaan AX kuadrat sama dengan BX. Nah, untuk studi kasus ini, Al-Huwa Rizmi membuat contoh, ini contoh soal, yaitu X kuadrat sama dengan 4X dikali 10 min X. Ini studi kasus yang ada di dalam buku Al-Huwa Rizmi. Maka kita akan coba menurunkan uang apa yang sudah disampaikan oleh Al-Huwa Rizmi. Persamanya adalah X kuadrat sama dengan 4X, 10 dikurangi X. Yang kita ingin cari adalah nilai X-nya. Maka di sini, 4X dikali 10 adalah 40X, dikurangi 4X, ini adalah X kuadrat. Ini 4X-nya kuadrat. Kemudian, 4X kuadrat ini dipindah ruaskan, sehingga memperoleh 5X kuadrat adalah 40X. Karena di sini X kuadrat, kemudian di sini X, kita bisa coret, sisanya di sini adalah X. Sehingga diperoleh 5X sama dengan 40, sehingga X-nya adalah 40 bagi 5. Yaitu 8. Ini untuk studi kasus pertama, yaitu tipe persamaan X kuadrat sama dengan BX. Kemudian, contoh soal, ini contoh yang disampaikan oleh Al-Huwa Rizmi. Yaitu X kuadrat sama dengan 4X, dikali 10 min X. kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua. tipe persamaan yang kedua di sini adalah AX kuadrat sama dengan C. Untuk contohnya, kita bisa lihat di dalam kitab. Untuk setiap kasus yang tipe kedua ini, Al-Huwa Rizmi membuat dua buah contoh. Contoh yang pertama adalah 10 kuadrat ini sama dengan 2 ditambah 7 per 9, dikali dengan X kuadrat. Kemudian ada contoh yang keduanya. Ini adalah 10 kuadrat sama dengan 6 ditambah 1 per 4, dikali 10 min X dikuadratkan. Ini berdasarkan kitab dari Al-Huwa Rizmi. Kemudian kita coba selesaikan dua contoh ini untuk tipe kedua. Ini tipe kedua yaitu X kuadrat sama dengan C. Ada dua buah contoh. Untuk contoh yang pertama, yaitu 10 kuadrat sama dengan 2 ditambah 7 per 9. Ini kali X kuadrat. Maka kita ubah dulu yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini, ini dua. Dua kita bisa ubah menjadi 18 per 9, ditambah 7 per 9. Ini X kuadrat. Sehingga nanti diperoleh 18 tambah 7, adalah 25 per 9. Ini 100. Kemudian dikali X kuadrat. Nah, karena di sini ada 100, ada 25, kita bisa bagi. Sisanya adalah 4. Sehingga kita akan peroleh, X kuadrat adalah 9 dikali 4. Ini 36. Sehingga X adalah akar dari 36, yaitu 6. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, ini juga disampaikan oleh Al-Horizmi juga. Untuk yang kedua ini, 10 kuadrat sama dengan 6 ditambah 1 per 4, dikali 10 min X dikuadratkan. Maka kita selesaikan sama seperti ini. Kita selesaikan yang ada dalam kurung dulu. 6 ditambah 1 per 4 itu, 6-nya kita ubah menjadi 24 per 4, ditambah 1 per 4. Kemudian ini 10 min X dikuadratkan. Ini 10 dikuadratkan, jadi 100. Maka, 24 ditambah 1 adalah 25 per 4, dikali 10 min X kuadrat, ini 100. maka 100 dan 25 ini bisa kita bagi ya. Sisanya adalah 4, maka hasilnya adalah 4 dikali 4, ini 16, ini sama dengan 10 min X dikuadratkan. Kalau kita ingin menghilangkan kuadrat, maka 16-nya kita akarkan. Maka nanti akan diperoleh 10 min X, ini akar dari 16, yaitu 4. sehingga X-nya, X pindah ruas, adalah 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi untuk contoh pertama dan contoh kedua untuk studi kasus persamaan yang tipunya X kuadrat sama dengan C, dia memiliki nilai solusi yang sama hasil akhirnya, yaitu X sama dengan 6 untuk contoh pertama dan untuk contoh kedua juga X-nya adalah sama dengan 6. Jadi ini istimewanya Muhammad Ibn Musa Al-Qwarizmi. Kemudian kita bisa hapus untuk tipe studi kasus yang kedua ini. kita masuk ke tipe ketiga. Tipe ketiga. Ini adalah BX sama dengan C. Ini tipe yang ketiga. Untuk studi kasusnya atau contohnya kita bisa lihat kita bisa lihat ke dalam kitab dari Al-Qwarizmi untuk tipe ketiga. Di sini Al-Qwarizmi membuat contoh 10 min X dibagi X sama dengan 4. Ini contohnya 10 min X dibagi X sama dengan 4. Maka solusinya untuk contoh ini adalah 10 min X dibagi X ini sama dengan 4. Kita kalikan silam di sini. 10 min X sama dengan 4 X sehingga 5 X sama dengan 10 X-nya adalah 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Ini termasuk studi kasus yang paling sederhana. Karena BX sama dengan C X-nya adalah C dibagi B. Ini contoh yang dibuat oleh Muhammad Ibn Musa Al-Qwarizmi untuk studi kasus ketiga. Kita lanjutkan kembali. Tadi baru 3 studi kasus. Kemudian sekarang kita masuk ke studi kasus keempat. Yaitu persamaan umumnya adalah X kuadrat ditambah BX sama dengan C. Untuk contohnya ini contoh yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Musa Al-Qwarizmi. Sepertiga X ditambah satu dikali seperempat X ditambah satu ini sama dengan 20. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Al-Jabbar Al-Qwarizmi kita tulis ulang sepertiga X ditambah satu sepertiga X ditambah satu ini sama dengan 20. Kita kalikan semua sepertiga X dikali sepertiga X adalah sepert dua belas X kuadrat. Kemudian ditambah sepertiga X dikali satu ini adalah sepertiga X ditambah satu dikali sepertiga 4X hasilnya sepertiga 4X satu dikali satu hasilnya satu sama dengan 20. Kemudian kita selesaikan juga sepertiga X kuadrat ditambah ini sepertiga X ditambah sepert 4X hasilnya adalah 7 per 12X kemudian satunya pindah ruas 20 dikurangi satu hasilnya adalah 19 disini pembaginya 12 maka kita kalikan semuanya dengan 12 hasilnya adalah X kuadrat ditambah 7X ini sama dengan 228 ini persamaannya ini kalau dilihat dari persamaan AX kuadrat ditambah PX sama dengan C ini hasilnya adalah A nya 1 B nya 7 C nya 228 maka menurut Muhammad Ibn Musa Al-Hwarizmi solusinya disini adalah ini A nya 1 B nya 7 C nya adalah 228 solusinya untuk tipe persamaan ini adalah B dibagi 2 kali A kuadrat ditambah C per A ini tutup akar kemudian B dibagi 2A maka kita bisa masukkan persamaan ini A nya 1 B nya adalah 7 per 2 A nya 1 dikuadratkan tambah C nya adalah 228 dikurangi 7 per 2 maka kita akan memperoleh disini 49 per 4 ditambah 228 dikurangi 7 per 2 7 per 2 itu 3 1 per 2 kemudian kita lanjutkan 49 dibagi 4 ini adalah 12 1 per 4 ditambah 228 dikurangi 3 setengah ini 12 ditambah 228 ini sama dengan 240 1 per 4 dikurangi 3 1 per 2 maka hasilnya ini adalah 15 1 per 2 dikurangi 3 1 per 2 jadi akar dari 240 1 per 4 itu 15 1 per 2 kemudian dikurangi 3 1 per 2 ini spot 2 nya hilang semua 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12 jadi X nya adalah 12 ini yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi kita lanjutkan lagi tadi sudah studi kasus ke 4 kemudian sekarang kita masuk ke studi kasus ke 5 ini studi kasusnya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Musa Sal-Khwarizmi untuk studi kasus ke 5 ini tipe persamaannya adalah AX kuadrat ditambah C ini sama dengan BX untuk contohnya disini sesuai dengan apa yang disampaikan di kitab adalah X kuadrat ditambah 10 min X dikuadratkan ini sama dengan 58 ini 58 ini studi kasus ini disampaikan oleh Al-Khwarizmi maka solusinya untuk persamaan tipe kelima ini kita harus merubah dulu ini X kuadrat ditambah 10 min X kuadrat sama dengan 58 kita ubah yang ada dalam kurung X kuadrat ditambah ini 10 min X dikuadratkan hasilnya adalah 100 dikurangi 2 dikali 10 20 X negatif X berubah jadi X kuadrat ini sama dengan 58 sehingga kita akan peroleh ini X kuadrat ditambah 100 dikurangi 20 X ditambah X kuadrat ini sama dengan 58 ini X ditambah X atau X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2 X kuadrat dikurangi 20 X ditambah 100 sama dengan 58 maka kita bisa mengubah dulu dibagi 2 sehingga nanti diperoleh X kuadrat dikurangi 10 X ini 100 berubah jadi 50 sama dengan 58 dibagi 2 ini adalah 29 sehingga ketika kita ubah posisinya X kuadrat negatifnya kita ubah menjadi positif berarti dia harus dipindahkan ke ruas kanan 29 pindahkan ke ruas kiri ini 50 dikurangi 29 ini 10 X negatifnya berubah menjadi 10 X positif sehingga kita akan peroleh persamaan X kuadrat ditambah 50 dikurangi 29 ini adalah 21 ini 10 X jadi persamaan akhirnya ini yaitu X kuadrat ditambah 21 sama dengan 10 X nah persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umum atau persamaan kanonik tipe kelima dari aljabar halal yaitu X kuadrat ditambah C sama dengan BX ini sudah sama X kuadrat ditambah 21 sebagai C ini B adalah 10 ini sehingga A adalah 1 B ada di sini 10 C adalah 21 untuk tipe persamaan AX kuadrat ditambah C sama dengan BX Alhorizmi membuat formulasi untuk solusinya adalah X di sini adalah B dibagi 2 A ini plus minus akar ini B dibagi 2 A kuadrat ini dikurangi dengan C per A ini adalah solusi khusus untuk tipe persamaan AX kuadrat ditambah C sama dengan BX maka kita akan memperoleh X nya adalah B nya di sini adalah 10 10 dibagi 2 karena A nya 1 plus minus ini 10 bagi 2 kuadrat C nya di sini adalah 21 10 bagi 2 itu 5 dikuadratkan hasilnya adalah ini 5 plus minus akar ini 25 dikurangi 21 ini 5 plus minus akar 4 berarti 5 plus minus 2 sehingga X nya ada 2 X1 adalah 7 X2 nya adalah 3 jadi untuk studi kasus persamaan X kuadrat ditambah 10 dikurangi X dikuadratkan sama dengan 58 solusi untuk persamaan ini ada 2 yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan 3 ini yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi tadi kita sudah menjelaskan persamaan untuk tipe 1 2 3 4 dan 5 maka sekarang kita akan membahas persamaan tipe ke-6 yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini adalah persamaan yang ada dalam kitab Al-Jabbar wa-al-Muqabbal tipe persamaannya adalah untuk yang ke-6 disini AX kuadrat sama dengan BX ditambah C dengan contoh soalnya adalah X per 3 dikali X per 4 ini sama dengan X ditambah 24 maka untuk menyelesaikan persamaan ini Al-Khwarizmi mengajarkan kita tulis ulang dulu X per 3 dikali X per 4 ini X ditambah 24 X per 3 dikali X per 4 ini adalah X kuadrat per 12 ini sama dengan X ditambah 24 nah ini dipindah ruaskan 12 kali X dan 12 kali 24 ini X kuadrat sama dengan 12 X ditambah 12 dikali 24 ini 28 8 maka persamaan ini ini sudah memenuhi persamaan tipe ke-6 dari Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Al-Jabbar Al-Khwarizmi X kuadrat sama dengan 12 X ditambah 288 dengan A nya disini 1 B nya adalah 12 C nya adalah 288 maka solusi Al-Khwarizmi untuk tipe persamaan ke-6 ini solusinya adalah akar B per 2 A kuadrat ditambah C per A kemudian tutup akar ini ditambah B per 2 A sebelumnya ini tandanya negatif kalau disini tandanya positif ini solusi untuk tipe ke-6 persamaan tipe ke-6 maka kita coba masukkan disini X nya adalah akar B per 2 A B nya 12 ini 12 per 2 kuadrat ditambah 288 per 1 kemudian ditambah 12 per 2 maka disini adalah akar dari 36 ditambah 288 ditambah 6 ini akar dari 36 ditambah 28 ini 4 ini 3 24 ditambah 6 ini akar 3 24 ditambah 6 akar 3 24 itu 18 ditambah 6 18 ditambah 6 adalah 24 jadi solusi untuk persamaan X kuadrat X per 3 dikali X per 4 sama dengan X ditambah 24 solusinya adalah X sama dengan 24 dan ini adalah tipe persamaan ke-6 dari Al-Khwarizmi berdasarkan persamaan umum Al-Khwarizminya yaitu persamaan kanonik yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya dan ini adalah studi kasus yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dalam kitabnya yaitu kitab fi Al-Jabbar wa'al-Muqabalah jadi 1200 tahun yang lalu Al-Khwarizmi sudah membangun pelajaran atau disiplin atau studi tentang Al-Jabbar yang sangat luar biasa dan ketika kita bandingkan seluruh metode yang ada dalam kitab Al-Khwarizmi ini ini sama hasilnya dengan metode modern yang sudah kita pelajari di sekolah di tingkat dasar demikian kuliah untuk hari ini kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya dalam kuliah berikutnya kita akhiri dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berikutnya Terima kasih.